Halo guys, balik lagi di channel Gwendy GVD Kali ini kita akan nge-review manual yang berjudul Nanomachine Chapter 197 Yang dimana Saat ini kita akan melihat Masih keseruan duelnya Melawan salah satu guardian Atau Tertara, salah satu tetua Di kekaisaran ya Kayaknya dia yang paling lemah deh, yang lainnya kuat-kuat Nah, disini kok kira udah selesai ya Udah bakalan kayak Ternyata masih aja nih Kayaknya memang dia ini Meremehkan sekali Pemimpin kultus Demonik, dan serta Anggota-anggotanya nih, makanya dia babat Abis ya, anggota-anggotanya yang lain Sampai yang terdisa Suman si nenek-nenek peot ini Nah Seperti sebelumnya, ternyata MC kita ini baru ngeluarin Kekuatan kayak sejenis Orang bilang ki lah, bilang ya Rum, gue kayak ini sejenis Dimensional atau dimensi yang Kalau kayak Di Elisit itu bisa Kayak Biar tempatnya Sekelilingnya tuh Nggak terlalu Dampaknya, kerusaknya Nggak terlalu besar Dan nggak terlalu Kedengaran orang lain Ada pertarungan Serunya disini Ya, chapternya Emang agak sedikit lambat Kalau kalian ngeliat Awal-awalnya Emang agak sedikit lambat Tapi seru kok Ya, ngelawan beberapa Tetua dari kesejaran Meskipun MC kita kayaknya Emang belum bener-bener Ngeluarin seluruh Kemampuannya ya Dan juga menang Gue juga nggak tau sih Kalau nanti Ngelawan yang lain Dia menang apa nggak nih Nah, kalau ini Udah dipastikan sih Dia menang Emang Nenek ini masih ngel aja ya Masih kayak Nggak mau bernamai Padahal Untungnya MC ini Nggak langsung Ngebunuh si nenek ini Bisa aja sih sebenarnya MC ini ngebunuh Atau Langsung aja Bikin tewas Salah satu tetua Dikekesejaran Cuman dia juga Nggak mau Ada Musuh yang emang Menurut dia tuh Nggak berguna Maksudnya bukan Nggak berguna Itu kayak masalah Yang menurut dia Nggak Menguntungkan dia Jadi meskipun dia Ngebunuh Seluruh tetua Yang ada Di seluruh Kekesejaran Pun percuma Buat apa ya kan Sedangkan Misinya dia aja Bukan ngebunuh Seluruh Kekesejaran Tetua Tapi buat Mencari Mata-mata Sigblad Yang udah hampir Ketemu tuh Udah ketemulah ya Udah cuma dibikin Pingsan kayaknya Kayaknya cuma dibikin Pingsan Buat diinterogasi Nanti nih Kalau chapter ini Selesai Pokoknya kalau Nenek ini Selesai Kayaknya Mereka semua Bakalan Introgasi Si Sigblad Dimana Markasnya Letak Clan-clannya itu guys Karena emang sulit Dilacak ya MC pun bingung gitu Enggak Terbuka Sektenya Seperti Sekte demonik Atau Anggota murim Lainnya sendiri Nah Sepertinya Emang Kedepannya Kita masih melihat Perdebatan Nenek-nenek ini Sama MC nih Gue gak tau Apa yang akan dilakukan Entah itu Bakalan kedatangan Anggota Tetua Tetua lainnya Atau Si Nenek ini Bakalan diampunin Dan si Siapa tuh MC ini Bakalan dibawa Ke Salah satu Atau mungkin Seluruh tetua Yang ada di Kekaisaran Bakalan nemuin MC ini Guys ya Serunya nanti disitu tuh Tapi kita gak tau Apakah pertemuannya itu Bakalan sama Sekeras Kepalanya Si nenek ini Yang akan Ber Apa tau Dipicunya Pertarungan lagi Seperti biasa Meskipun bertarung Juga kayaknya Bakalan menang MC Karena Dan Meskipun Menang MC Tapi gak akan Dibunuh semua ya Ternyata Soalnya Salah satu Tetua tuh Yang gue denger Juga ada Anggotanya Sekte Demondikes Yang Anak buahnya Lord Terdahululah ya Berarti Kayaknya kuat juga Hampir standing kali Sama guardian yang saat ini Atau gak Kita liat aja nanti Tapi Dari sini Kita udah bisa Ngeliat MC kita Kayaknya Belum ngeluarin Belum dia ngeluarin Kayak yang kata Pedang Mendalin pedang Banyak aja Belum kan Kalau kalian yang liat Nah baru kayak Cuman langkah-langkah Kecepatan aja Yang dia keluarin Berarti ini masih Dibawah rana dia Tetua ini Dan flame-nya pun Jenis kekuatannya Kekuatannya pun Kayak Sekte Demondikes Kayak yang dipakai Sama si topeng Itu tuh Salah satu Yang rambut merah Yang disebut Flame-flame apa Gitu ya kan Nah ini ilustrasinya Juga udah Sisa warna-warna aja Yang udah Hampir selesai Jadi kalau kalian Mau belajar Bikin-bikin ilustrasi Bikin desain website Aplikasi silahkan Di playlist youtube Gue udah banyak Mau DM IG gue juga Silahkan Tanya-tanya Nanti kalau rame Gue bakal bikin grup Belajar desain Dan cara Cari duit Lewat desain juga Nah Disini Tinggal warna Udah selesai Oke kita lanjut lagi Ceritanya Di Nano machine ini Sepertinya MC kita tuh Bakalan Mengungkapkan Maksudnya Bakalan ketemu Salah satu Tetua Nanti diceritain Kenapa Seorang Tetua Sekte Demonik Masih Ada di dalam Kekaisaran Apa misinya Yang dia diberikan Oleh Lord Terdahulu Nanti bakalan terungkap Nggak tau si chapternya Masih jauh Apa enggak Tapi dari sini Kekuatan Nenek Ini kekuatannya Ternyata Cuman hanya Sekedar api Buatan aja Api yang hampir sama Menurut gue Kayak rambut merah Dan Menurut gue Disini Sangat Sangat Apa Berat sebelah Berat Karena dari pihak Guardian Dari Kekaisaran pun Nggak Terlalu Bisa Mengimbangi Si MC ini Beda cerita Sama MC Dan para Anak buahnya Yalah Yang dibawa juga Tetua-tetua Yang emang Menurut Makanya Disini Sulit Buat menekan Apalagi MC kita ini Udah Menguasai Jurus Yang namanya Yin apa yang ya Gue lupa Yang kata dia Nyerap Energi es Itu tuh Yang ya Apa yin Gue lupa Jadi Berlawanan gitu Antara Si apinya Nenek ini Melawan Aura dinginnya MC Jadi Ketika si Nenek ini Ngeluarin jurus Apinya Ke MC Itu Nggak akan bisa Ngebakar MC 100% Kenapa gue bilang Karena Kekuatan dari Energi Berlawanannya Es dinginnya itu Lebih kuat Dibandingkan Nenek Kecuali Nenek-nenek ini Kekuatan apinya Lebih kuat Dibandingkan MC Mungkin bisa Ngebakar Energi dinginnya Juga Yang dikeluarkan Sama MC Tapi disini Masalahnya MC kita Lebih kuat Energinya Dingin Kalian lihat Sendiri kan Pas dia Terkena Api pun Biasa aja Bisa Menghapuskan Ibaratnya Bisa Memadamkan Api Yang terkena Di tangan Atau Di lengannya Makanya Tidak akan Terpengaruh Sebenarnya Kecuali Kalau Nenek ini Mengeluarkannya Kekuatannya Daya Panasnya Lebih panas Dibandingkan Suhu dingin Yang ada Di MC kita Tapi seru sih ya Disini Nanonya juga Ikut ngebantu juga Dia juga Mengkopi Jurus-jurus Yang memang Benar-benar Cocok Untuk MC kita Juga Tidak semuanya Dikopi Tapi kayak Menurut dia tuh Cocok sama Energi Iin atau yangnya Dari MC kita Tekniknya lah ya Enggak asal Kayak semua hal Yang dia temuin Dikopi Meskipun alurnya Kayak lambat Tapi tetep Terbayar lah Untuk dinantikan Di chapter berikutnya Karena setelah Art kekaisaran Bakalan lebih seru Dari situ juga Kalian bakalan Ngeliat Si Hubong Hubong ini Yang anak buahnya Si MC ini Bakalan ketemu Istrinya Si istri Yang umurnya Udah ratusan tahun Waduh Waduh Hubong aja Masih doyan Yang Apa tuh Ratusan tahun Oke Disini Semuanya udah dibantai Anak buah dari tetua Jadi udah selesai semua Sisi satu Kayaknya sih udah cukup Sampai sini ya Kalau ada yang ngebantuin dia Mungkin baru berlanjut Pertarungannya Tapi kalau gak ada yang bantuin Yaudah Berarti Mau gak mau Nyerahlah Oke cukup sampai sini Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi